Pelaku usaha kecil dan menegah dan perusahaan di Kabupaten Pali dikenalkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pali, Risma Liza, menjelaskan Perizinan daring terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis resiko diberikan kepada pelaku UMKM dan perusahaan untuk dapat memulai usahanya berdasarkan tingkat usaha Risma Liza menambahkan perizinan daring terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis resiko, kegiatan dan tingkat resiko menentukan jenis perizinan Dikatakan pula pemerintah telah menentukan tingkat resiko sesuai bidang usaha atau klasifikasi baku usaha lapangan Para pelaku usaha mikro, kecil dan menegah dan perusahaan diminta segera melakukan kerjasama untuk mendapatkan nomor induk berusaha Melakukan cepat bola ke pelaku usaha bersama dengan Dinas Desperindak Mungkin dengan capil juga untuk tekniknya, maka positifnya untuk pengajuan UMKM yang ada di Kabupaten Pali Untuk meningkat KBAD yang pasti pertama Pemerintah Kabupaten Pali sangat mendukung program ini, sehingga ke depan pelaku UMKM dan perusahaan dapat meningkatkan perekonomian Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sangat menyambut baik dengan kegiatan untuk bimbingan seperti ini Karena ini yang menjadi sasaran adalah untuk pelaku usaha dan UMKM Karena untuk pelaku usaha, sejukianya tiap per tribulan itu membuat laporan LPKM Namun pada saat ini belum bisa membuat laporan Untuk melakukan pengurusan izin, pelaku UMKM dan perusahaan bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Atau cukup mengisi pendaftaran melalui sistem perizinan daring terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis resiko Muhammad Husni Awan, TFR Isum, selalu melaporkan Usaha Mikro Menengah atau UMKM dapat memasarkan produknya secara luas dengan adanya nomor PIRT pada kemasan Pelaku UMKM yang telah bersertifikat nomor produksi industri rumah tangga atau PIRT dapat memasarkan produknya secara luas Fenty Aprina, Kadinkes Kota Palembang mengatakan pentingnya UMKM mempunyai nomor PIRT Dinas Kesehatan menjamin produk yang dihasilkan UMKM yang memiliki nomor PIRT aman dikonsumsi Karena telah melalui berbagai pemeriksaan Dinas Kesehatan Ada di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang keamanan pangan Memberikan edukasi kepada masyarakat Jadi untuk pengajuan itu untuk yang belum ada izin itu Dia mengajukan ke satu pintu ya PTSP Melalui OPSS dia memasukkan secara online untuk persyaratan-persyaratan dan juga izin Izin pusatannya Tetapi juga ada syaratnya Dimana salah satu syaratnya itu adalah Sudah mengikuti pelatihan untuk keamanan pangan Salah satu persyaratan untuk mendapatkan nomor PIRT Telah mengikuti pelatihan keamanan pangan Yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Agar produk yang dihasilkan berkualitas dan aman dikonsumsi Diharapkan UMKM dapat segera mendaftarkan produknya Agar mempunyai nomor PIRT yang dapat memperluas produknya Rizky Amrina TVRI Sumatera Selatan melaporkan Setelah sempat melesuh dampak dari virus corona Kini pelaku usaha mikro kecil dan menengah Seperti para pedagang kecil Kini mulai bangkit Para pelaku UMKM yang menjajakan barang dagangannya Nampak bersemangat Dengan telah dilonggarkannya aktivitas warga Kegembiraan dirasakan para pedagang Yang menggelar barang dagangan Di lokasi rekreasi dan tempat hiburan rakyat Di Taman Tanjung Enim Zoo Dan jogging track Dewi Salah seorang pelaku UMKM saat ditemui Mengatakan sangat senang Dengan telah dibukanya kembali tempat rekreasi ini Dewi mengaku sudah belasan tahun Berjualan makanan ringan Dan bersyukur Pembeli kini ramai kembali Apalagi di hari Sabtu dan Minggu Dan hari libur nasional Dengan telah dibukanya kembali Lokasi rekreasi dan tempat hiburan rakyat Di Taman Tanjung Enim Zoo Dan jogging track Para pelaku UMKM bisa mendapatkan keuntungan Hasilnya mereka gunakan Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Jualan apa nek? Aku jual ini Jual apa? Ciki Ciki-cikian Masa kecil ya Ya kekecilan Kalau udah lama jualan disini nek? Udah lama Udah berapa lama? Mulai buka Mulai buka ya? Jualannya rame gak? Sudah rame Rame? Iya Ini tiap hari atau kita jualan? Tiap hari Tiap hari ya? Iya Kalau untuk Biasanya rame itu di hari-hari apa? Minggu rame Hari Minggu ya? Rame Jumat utuh Jumat utuh Oh jadi kalau pas weekend bapak ya? Iya Hal senada juga dikatakan ajeng Dengan adanya tempat hiburan ini Telah membuka peluang bagi mereka Untuk menambah pendapatan Barang dagangan yang dijual Seperti es dokan dan jasuke Dan panganan lain yang harganya sangat terjangkau Apa namanya nambah usaha? Nambah usaha ya? Jadi membuka peluang selain untuk masyarakat usaha disini Iya bisa nambah usaha disini Jualan apa aja sih? Ada jasuke, ada es dokan, es buah Berbagai macam makanan ini ya? Satu porsinya Rp5.000 Iya satu porsinya Rp5.000 Sudah lama jualan ini? Sudah pak, sudah dua minggu Menjak hari pertama dibukain Sudah apa? Sudah apa? Pengunjungnya rame pak Rame terus ya Ramai-ramai orang disini Para pelaku UMKM berharap jumlah para pengunjung dapat semakin ramai Dari Kabupaten Muara Inim Kalbadri, FHRI Sumsel, melaporkan Guna meningkatkan perekonomian warga Kelompok Tani Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara Kembangkan Budidaya Ikan Patin Selain mampu mendongkrak perekonomian warga Budidaya Ikan Patin yang dilakukan sejumlah kelompok Tani Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Juga dapat menunjang pemenuhan gizi bagi warga desa Kepala Desa Bingin Rupit, Hengki Basip mengatakan Budidaya Ikan Patin sebagai langkah usaha dalam memenuhi kebutuhan ikan bagi warga desa Selain untuk pemenuhan gizi Budidaya Ikan Patin juga dapat menopang pendapatan warga Sehingga dapat membantu perekonomian warga setempat Dikatakan pula oleh Hengki Di saat ekonomi yang kian tidak menentu Seperti saat ini Budidaya Ikan Patin telah memberi harapan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan mereka Budidaya Ikan Patin yang dikelola sejumlah kelompok Tani Diharapkan dapat berkembang dan mampu mendongkrak ekonomi warga Dari Muratara, Leo Murah, TVR Sumatera Selatan melaporkan Saudara, tetaplah bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini Informasi aktual lainnya kami sampaikan setelah jedah pariwira berikut ini TVRI Media Pemersatu Bangsa 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 TVRI Media Pemersatu Bangsa